Intro Terima kasih Anda masih kembali di Dialog Spesial dari Jawa Tengah Saya Muhammad Solihin dan masih juga bersama saya Mas Aris Mufid, Komisioner KPU Kabupaten Semarang Ini luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat kita untuk memilih di tanggal 17 April besok KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu punya kewajiban untuk mengakomodir mereka untuk memilih di tanggal 17 begitu Seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri? Jadi memang kita harapkan jumlah pemilih yang ikut dalam 17 April nanti itu partisipnya sangat tinggi Kalau kemudian kita berkibad di tahun 2014 di Kabupaten Semarang itu angka partisipnya sudah mencapai 80% 80% yang di Kabupaten Semarang Tetapi untuk 2019 ini KPU RI hanya menarjetkan 77,5% Dari KPU Kabupaten sendiri apakah akan kembali meraih angka 80% kira-kira? Kalau saya meyakini akan melebihi 80% Melampaui 80% mengingat masyarakat antusias Yang membuat Mas Aris yakin akan meraih angka 80% lebih bahkan? Paling tidak ketika kita terjun di lapangan begitu ya Kita mengadakan sosialisasi, kita mengundang warga seperti itu antusiasinya luar biasa sekali Bahkan kalau kemudian kita melihat disini kan medsos ini luar biasa sekali ya Pasangan 02 dan 01 ini kan selalu gencar ini Ini kalau ini saya meyakini angka partisipasinya akan tinggi sekali seperti itu Berlanjut ke yang sudah mendaftar untuk pindah pilih sudah berapa Mas jumlah di Kabupaten Semarang? Yang pindah memilih itu masih sekitar seribuan sebetulnya kalau di Kabupaten Semarang Karena memang berbeda dengan yang namanya Kota Semarang gitu ya Kalau di Kabupaten Semarang itu biasanya yang di PTB itu yang pindah memilih itu adalah di daerah kampus-kampus seperti itu Itu karena memang di Kabupaten Semarang kampus hanya ada beberapa seperti itu ya Sehingga memang tidak terlalu banyak jika disandingkan dengan Kota Semarang Tapi ada beberapa pun tetap harus kita akomodir begitu kan Mas ya? Tetap kita akomodir apapun itu berapapun kita akomodir untuk pemilih yang namanya di PTB atau daftar pemilih tambahan ini Selain dari kalangan kampus seperti tadi Mas Aris bilang dari mahasiswa yang mungkin migrasi ke Kabupaten gitu ya untuk studi di sini gitu Dari kalangan mana saja kira-kira yang nanti berpotensi akan mindah milih di Kabupaten Semarang gitu? Oke yang pertama adalah rumah sakit ya Karena memang pekerjaan yang ada di rumah sakit itu kan tidak bisa ditinggalkan Baik oleh apa namanya dokter yang di sana, petugas-petugas yang ada di sana Mereka akan kita fasilitasi untuk pindah pemilih itu Jadi kalau kita melihat secara konkretnya di rumah sakit itu ada dua jenis di PTB Padahal di PTB sudah bagian dari pemilih tapi kalau di rumah sakit masih dibagi menjadi dua D PTB yang bekerja, orang yang pemilih yang bekerja di sana Atau dokter ataupun tenaga medis yang ada di sana Dan kemudian di PTB yang kedua adalah orang yang sakit di sana Jadi ini penanganan juga berbeda Orang yang sakit artinya dengan keluarganya Iya ada yang menunggu, ada yang menunggunya Penunggunya seperti itu, itu perlakuannya berbeda Kalau tenaga medisnya mereka akan kita arahkan ke TPS-TPS sekitar rumah sakit Kita akan fasilitasi itu mereka untuk memilih di TPS-TPS sekitar rumah sakit seperti itu Tetapi kalau yang sakit kita akan datangi Di jam-jam terakhir itu antara jam 12 sampai jam 1 itu Kita ada yang namanya TPS keliling atau TPS berjalan seperti itu Dia hanya TPS, ada beberapa petugas di sana Nah ini menarik, siapa nanti petugasnya dan kisarannya jam berapa tadi, jam 1 Jam 12 sampai jam 1 Jam 12 sampai jam 1, sudah ditentukan ya mas ya Siapa sih yang akan bertugas nanti untuk keliling di TPS berjalan ini Jadi di setiap TPS kita sudah ada yang namanya KPPS, petugas KPPS di situ Jadi yang masuk ke sana adalah mereka yang TPS-TPS terdekat di situ Jadi ada nanti sekitar jam 2, jam atau jam setengah 12 mereka sudah persiapan Menuju ke rumah sakit dengan membawa surat suara Ya kemudian mereka akan menjumpai para pemilih yang sedang diopnam di sana Atau sedang sakit di sana, seperti itu Teknisnya akan seperti apa ya mas ketika teman-teman yang sakit di rumah sakit Itu untuk memilih, sementara di sana kan tidak akan disediakan bilik suara Ketika ada di kamar pasien atau bagaimana, ada teknis lain terdekat dari kami Jadi nanti petugas TPS yang ada di beberapa sekitar situ Mereka akan membawa kotak suara Jadi kotak suara dan surat suaranya sekaligus Kotak suaranya juga sekalian dibawa untuk Ya, tapi hanya satu saja Kotak suara, tidak bilik suara? Bilik suara kita tidak menggunakan di sana Jadi mereka hanya akan menggunakan satu kotak suara Dan kemudian mereka datangi itu rumah sakit Dan kemudian kita tanya KTP-nya KTP mana Kalau kemudian dia KTP di luar daerah pemilihan itu Maka kita akan masukkan dia ke dalam DPTG Nanti ada form A5 yang khusus untuk mereka Nanti akan didata lagi? Biasanya memang seperti itu H-1 sampai H-3 kita akan mendata Kita akan mendata di rumah sakit A misalkan Nah di itu adakah yang di OPNAM ada berapa orang? Nanti kita akan persiapkan semuanya Jumlah surat suaranya bagaimana? Itu jumlah surat suaranya kita ambilkan Karena itu biasanya kan Kalau sudah akhir-akhir itu kan Akhir-akhir itu kan kita sediakan di TPS asalnya Di TPS sekitar rumah sakit seperti itu Kita ambilkan dari surat suara yang tersisa Yang ada di TPS sekitar rumah sakit Teknik menghitungnya bagaimana mas? Ketika di suatu rumah sakit Kita tidak tahu ya Ada berapa orang yang sakit di sana Dan kemudian ketika pada saat pemilihan Orangnya sudah sembuh atau bagaimana Tiba-tiba drastis berkurang Semakin berkurang gitu orang sakitnya Nah ini teman-teman dari KPU Ataupun bahkan petugas KPPS Bagaimana cara menghitungnya Mendapatkan surat suara yang memenuhi untuk mereka? Jadi H-1 kita sudah datang di rumah sakit H-3 sampai H-1 itu sudah kita datang di rumah sakit Lagi-lagi soal persiapan dari H-1 pencoblosan Kita data dulu Kita data dulu kira-kira berapa yang sakit di sana Nah kemudian setelah kita data Kemudian kita akan bagi beberapa TPS Yang meng-cover daerah itu Jadi tidak mungkin hanya satu TPS saja Ada beberapa TPS yang ada di sekitar situ Yang ada di desa Yang ada rumah sakit itu Kemudian untuk meng-cover orang-orang Atau teman-teman saudara-saudara kita Yang sedang sakit di sana Kembali lagi kalau misalkan kita tarik ke Kabupaten Semarang Sebagai wilayah industri Yang ada untuk menyanggak kota Semarang Di mana di situ juga akan banyak yang orang pindah-pilih Mencukupikah kebutuhan surat-suara yang dibutuhkan Karena begini Selain ada yang masuk di Kabupaten Semarang Juga ada yang keluar Nah kalau kemudian kita melihat Statistiknya kan kemudian Angka terakhir memang lebih banyak yang keluar Seperti itu Angka terakhir banyak yang Angka terakhir banyak yang Ikut memilih di luar Kabupaten Semarang Berarti secara otomatis Surat-suratnya mencukupi Jadi memang kriteria DPTB ini Ini juga bermacam-macam lagi Misalkan 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 ya Dia DPTB dari Kota Semarang Misalnya Dota Kota Semarang Pindah ke Kabupaten Semarang Dia tidak akan mendapatkan Full 5 surat-surat Dia hanya akan mendapatkan Untuk Presiden Kemudian DPD Dan DPR RI Istilahnya Dia hanya akan mendapatkan Yang satu dapil dengan dia Salah satu daerah pemilihan dengan dia Kalau kemudian kita melihat Di sini kan Kabupaten Semarang ini Untuk DPR RI Satu dapil dengan Kota Semarang Satu dapil dengan Kendal Satu dapil dengan Kota Salatiga Tetapi untuk pemilihan Legislatif di provinsi Itu kita berbeda dapil Kota Semarang itu dapil Daerah pemilihan satu Hanya Kota Semarang saja Kemudian Kabupaten Semarang Kendal dan Salatiga itu Adalah dapil Jawa Tengah Akan serta perutak gugur Kesempatan dia untuk memilih Calon legislatif dia? Ya kalau Dia hanya akan mendapatkan Misalkan Dia dari Kota Semarang gitu ya Dia hanya akan mendapatkan Untuk DPR RI saja Yang legislatifnya Kalau provinsi Dia tidak akan mendapatkan Untuk Kabupaten jelas Dia tidak akan mendapatkan Bagaimana dengan mereka Yang datang dari wilayah timur Indonesia Dari luar pulau? Kalau dari luar pulau Otomatis dia hanya akan Yang mendapatkan satu dapil dia Satu dapil dia kan Hanya presiden saja Karena presiden ini Daerah pemilihanya satu Satu Indonesia Nah dia kalau dari luar Jawa Tengah Istilahnya Dari luar Jawa Tengah Dia hanya akan mendapatkan Satu surat suara Yaitu surat suara presiden Cukup Baik Mas Aris Masih banyak sekali bahasan Yang akan kita ulas Di segmen kami berikutnya Jadi jangan kemana-mana Program Spesial Dialog Nature Tengah Masih akan kembali Tentunya selepas Tidak Pariwara berikut ini suara Video Terima kasih Ab increíble Terima kasih Dari luar Da Cade Den puanter Dari luar Gegmen Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar